Kembali ke Net24, Badai Salju yang terparah sejak tahun 1922 tengah menghantam Amerika Serikat, tepatnya di 11 negara bagian. Ketebalan salju mencapai 90 cm, kecepatan angin 60 km per jam. 19 orang tewas di beberapa negara bagian akibat kecelakaan lalu lintas dan hipotermia. Badai Salju menyapu Amerika Serikat bagian timur mulai dari Jumat siang. Badai telah menewaskan 19 orang dan melumpuhkan lalu lintas. Listrik di beberapa daerah yang terparah dihantam badai juga mati. Setidaknya pemadaman listrik terjadi di 250 ribu rumah termasuk di Maryland. Badai Salju melumpuhkan kegiatan warga dan berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Mayoritas toko tutup namun di kota New York, kafe metro tetap buka di tengah Balai Salju. Di kawasan belanja di New York, Fifth Avenue akhir pekan biasanya padat oleh para pecinta belanja. Namun kini sepi. Warga yang cukup berani berpergian di cuaca se-ekstrim ini dapat melihat betapa badai memengaruhi perekonomian warga. Di tahun 2014, sebuah penelitian menunjukkan bahwa satu hari kelumpuhan di New York menimbulkan kerugian 700 juta dolar Amerika Serikat setara dengan 9,6 triliun rupiah. Kerugian yang lebih besar kini tengah dialami warga. Badai juga membuat 10 ribu penerbangan dibatalkan sejak Sabtu sore. Badai yang menyerang 11 negara bagian ini yang terparah sejak 1922.